Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik, kami memendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami, agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih Renungan pada pagi hari ini Diambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 Dengan tema kebenaran 2 Timotius pasal 3 ayat 14 Sebab beginilah firman Allah Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima Dan engkau yakini Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats pada pagi hari ini Tentang nasihat dari Paulus kepada Timotius muridnya Di ayat 15 dikatakan Yang dapat memberi hikmat kepadamu Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus Di ayat 16 dikatakan Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Nasihat itu menyeratkan bahwa Timotius sudah belajar kebenaran Dan mempercayai kebenaran itu Dan ia sudah di dalam kebenaran itu Saudaraku Paulus menjadi teladan yang berpengaruh bagi Timotius muda Yang selama ini telah menemani dia dari penjara di Roma Paulus menulis kepada Timotius Kau telah mengikuti ajaranku Cara hidupku Pendirianku Imanku Kesabaranku Kasihku Dan ketekunanku Engkau telah ikut menderita Penganiayan dan sengsara Seperti yang telah kuderita Jadi Paulus mendorong Timotius Untuk tetap berpegang pada kebenaran Yang telah diterima Dan diyakini Dan Timotius diingatkan Bahwa Alkitab adalah sumber penuh kuasa yang diberikan Allah Yang diperlukan untuk mengajar orang lain Dan memberikan terhadang kepada mereka yang ingin menjadi pengikut Kristus Saudara ku bagaimana sekarang ini apakah bisa kita menjalankan atau berpegang pada kebenaran Tentunya kita umat Tuhan pasti bisa berpegang pada kebenaran Dan juga bersyukur atas mereka yang menolong kita bertumbuh di dalam iman Dan mengikuti teladan mereka yang hidup dalam kebenaran Mengajarkan kebenaran Dan menguatkan orang lain Itulah kuatnya pengaruh dari teladan Saudara ku di pagi hari ini Marilah kita menjadi teladan kebenaran kepada orang lain Dan hiduplah di dalam firmannya Dengan mengajar dan menguatkan orang lain Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu di pagi hari ini Ajar kami ya Tuhan Agar kami sangat setia dan selalu percaya kepadamu Dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara ku yang terkasih Marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini Dan kita percaya renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih untuk kita Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih.